Berikut ini cara menggandakan suatu aplikasi di Samsung. Jadi di Samsung ini perlu kalian ketahui, tidak semua aplikasi bisa digandakan. Yang bisa digandakan itu cuma aplikasi chatting. Jadi aplikasi chatting tersebut itu hanya tertentu saja atau aplikasi populer. Jadi untuk melihat pengaturannya, kalian bisa buka pengaturan Samsung masing-masing. Nanti lihat di bagian fitur lanjutan yang ini. Nah di bagian fitur lanjutan ini, memang tidak semua HP itu ada fitur clone apps atau menggandakan aplikasi. Jadi kalian harus menggunakan trik kedua nantinya. Nah di bawahnya akan ada satu menu yaitu dual messenger. Kalian pilih di sini. Nanti bisa kalian lihat di sini yang bisa digandakan itu aplikasi media sosial. Jadi kalian bisa lihat kalau mungkin kalian ingin menggandakan WhatsApp, cukup kalian aktifkan di sini install salinan kedua. Pilih install. Mengaktifkan dual messenger. Nanti kalau kalian yang ingin menggunakan kontak terpisah, kalian aktifkan di sini. Nah seperti itu. bisa langsung tambahkan kontak yang mungkin ingin kalian tambahkan secara terpisah dari data kontak yang sudah ada di bagian ini. Kemudian nanti kalau ingin meng-install cukup, kalian matikan tombol ini. Kemudian kalau kalian ingin meng-update tentang dual messenger ini di sini. Nanti kalau kalian sudah klon akan ada di sini. Nah untuk itu kalian bisa login seperti biasa dengan nomor HP masing-masing. Kemudian bagi HP yang tidak ada fitur dual messenger itu, kalian bisa gunakan WhatsApp di Playstore ini. WhatsApp di Playstore ini kan ada dua. Jadi kalian ketik WA. Nanti kalian akan menemukan dua WhatsApp. Pertama, yang ini WhatsApp biasa yang sering digunakan. Kemudian yang ini, ada WhatsApp bisnis. Logonya huruf B. Itu sama-sama dari WhatsApp juga. Cuma fiturnya sedikit berbeda. Jadi kalau ingin pakai dua WhatsApp di satu HP Samsung, kalian bisa gunakan WhatsApp bisnis. Dan satu lagi, gunakan WhatsApp bisnis biasa. Jadi, itu saja. Silahkan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat.